Ya kawan kita kembali lagi bertemu dengan Rados Can Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya memprotek suatu sit dalam Excel Nah katakan kita mempunyai database gaji Nah kalau gaji dalam suatu perusahaan biasanya ini dikelola oleh bagian personalia atau ARD Kita punya data seperti ini nih misalkan ya ada nomor tabungan, ada gaji pokok Sampai perhitungan yang potongan-potongan Nah mungkin dari pemilik atau pimpinan masih belum yakin Jangan-jangan nanti HRD-nya ini nakalan ya Ada yang bisa dirubah sama dia Nah sekarang caranya gimana? Caranya adalah kita tentukan dulu area mana yang mau kita protek Nah katakan disini saya mau menentukan mulai dari nomor tabungan Nomor tabungan sampai kolom terakhir ini mau kita protek Ya sampai sini katakan areanya Ya nanti dalam kebutuhan Anda tergantung sampai baris berapa Saya umpamakan sampai baris 17 Nah untuk memprotek Anda boleh mulai dari baris pertama, baris input pertama Mulai dari judulnya juga boleh Atau mulai dari baris atas sendiri ini yang baris kosong nih Boleh gitu ya Jadi area tergantung masing-masing Kebetulan saya pilih mulai dari sini Kolom nomor tabungan sampai kolom terakhir Sampai dengan baris 17 Nah kalau sudah kita block area yang tidak dapat dirubah Kemudian kita klik kanan nih Kita klik kanan kita pilih format cell Ya Nah kemudian kita pilih ini Kalau dia belum masih di font kita pilih yang protection nih Kita pilih protection Biasanya disini belum ada centangnya Maka kita harus centang yang lock nih Kita centang, hiddennya kita centang juga Kemudian kita klik ok Nah ya Sampai disini Fungsi ini belum berjalan Fungsi protectionnya ini masih bisa kita ubah Katakan yang 6 juta ini kita ubah 5 juta Masih bisa Gitu ya Nah gimana caranya supaya fungsinya berjalan Maka kita klik yang atas nih Protection kita klik sekarang Kita klik Kita masukkan passwordnya Nah untuk password ini jangan sampai lupa kawan Ya Kemudian kita klik ok Kita diminta masukkan password lagi Ini jangan sampai lupa Dan klik ok lagi Nah kalau sudah Maka hari yang kita block tadi Ini sudah tidak bisa dirubah Misalkan saya merubah nih nomor tabungan nih Nah gak bisa Saya merubah nominal nih jadi 7 juta Gak bisa Saya merubah tunjangannya jadi 4 juta Gak bisa karena semua sudah terprotek Hanya yang area kita block tadi Tapi untuk area yang tidak kita block Misalkan di kolom ini Saya akan rubah menjadi 3 juta ini masih bisa Ya karena tidak kita protect Nah ini caranya kawan ya Khususnya yang menyakut dengan informasi gaji database Nah sekarang bagian yang kedua Ya yang akan kita belajar Katakan disini kita punya sheet laporan Kita punya sheet laporan Dimana ada fungsi filter yang akan kita manfaatkan Ya karena ini banyak baris kosong Jadi sebelum kita cetak laporannya Tentunya baris kosongnya harus kita buang Jadi fungsi Fungsi filternya ini harus bisa berjalan Gitu ya Nah caranya gimana Nah Kalau ini mau kita protect seluruhnya Kita gak usah di block Gak perlu di block Jadi laporan ini Nanti yang hanya bisa bekerja Hanya fungsi filternya Tapi seluruh area juga gak bisa Jadi kalau seluruh area Tidak bisa Ingin kita protect Maka kita tidak perlu melakukan block area Kita langsung aja klik ini Protect sheet Kita mau klik protect sheet dari sini bisa Atau kita mau klik kanan dari nama sheetnya juga bisa Ini kita ambil protect sheet Ya jatuhnya sama Kita masukkan sekarang Nama Passwordnya Nah karena disini ada filter Maka setelah memasukkan password pertama Kita cari ini filternya Nah auto filter Ini kalau tidak kita centang Misalkan seperti ini Langsung kita klik ok Kemudian kita masukkan passwordnya lagi Kita klik ok Maka dimanapun area manapun Kita tidak bisa berubah Sudah ini Ya mau disini kosong gak bisa Karena kita tidak melakukan block area Ya Nah waktu kita mau cetak Maka fungsi filternya gak bisa jalan Karena tadi tidak kita centang Nah bagaimana berubahnya Nah cara membukanya Untuk melakukan perubahan data Baik di cara pertama Atau cara yang sekarang Kita klik ini yang di atas Unprotect Kenapa tertulis unprotect? Karena ini tadi sudah kita protect Sehingga dia tertulisnya di atas Ada unprotect Kita klik aja Nah kita masukkan passwordnya Kita klik ok Nah Kalau kita akan memprotect lagi Kita klik lagi nih sekarang Protect Kita akan mencetak yang fungsi filternya Kita klik filternya Kita masukkan nama passwordnya Kemudian kita pilih Use auto filter ini Kita centang Jangan lupa Supaya dia masih bisa berfungsi Kita masukkan lagi passwordnya Nah sekarang kita mau cetak Ini baris kosongnya kita buang Ya Gitu kawan caranya Nanti setiap kali ada perubahan data Kita tinggal klikin aja Unprotect Masukkan passwordnya Maka dia sudah Sudah bisa kita Rubah lagi Data mana yang mau kita rubah Oke kawan Ini aja caranya Kalau memang dirasa bermanfaat Jangan lupa Klik like Subscribe Dan lonceng Karena masih banyak Tutorial lain yang akan saya upload di channel saya ini Oke Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax